Benar seperti yang dibilang sama Pak Biai, cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu Cinta itu akan tumbuh ketika sudah menikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ini disini saya pengen pas bertamu nih ya Mas Isnan Mas Isnan sama Mbak Ayu itu pas bertamu kesini Kebetulan beliau-beliau itu adalah santri Pondok pesantren Rodotul Fatehah tempat Gesuat Nah itu Mas Isnan itu bagian IT-nya Pondok ya Bagian Pondok, kadang-kadang ikut membantu Gesuat Plaret dalam berdakwah di bidang musik Yaitu tentang Rova Band bagian apa Mas Isnan? Jadi apa? Bagian bantu biasanya kalau konser ya Agak keras dikit Kalau konser ya bantu ngawal Ngawal, jadi kayak ini Bodi kartunya Pak Biai Pantasan soalnya ini tingginya Mas Isnan itu berapa? 186 186, oh tinggi sekali Nah ini Mas Isnan sama Mbak Ayu Mbak Ayu itu saya sebut santri rova putri yang kumlat loh Kenapa kumlat? Karena beli apa Mbak Ayu itu nyantri di tempatnya Besuat Itu baru 4 bulan langsung ketemu jodohnya Mas Isnan disini ya Mbak Ayu Tidak umurnya kok agamanya 30 Oh 30 Akhirnya Bu Nyanyi tanya sudah punya pacar belum? Mau tak jodohin enggak gitu Iya soalnya saya gini Usia-usia Mbak Ayu kan waktu itu 30 itu kan harus sudah memikirkan tentang pasangan hidup Nah ini kok saya tanya Kalau dulunya kenapa saya tanya sudah banyak punya pacar belum? Karena biasanya kalau orang luar itu pada pacaran Nah ini saya tanya gitu Kebetulan waktu itu saya nanya gitu Gini ya enggak apa-apa toh Misalkan nanti ada santri-santri di rova itu yang belum punya pasangan itu Barangkali berjodoh Eh akhirnya ya berjodoh Mbak Ayu itu kan apa tadinya memang pengen belajar agama disini Nyantri disini tempatnya Besuat Tapi kebetulan memang sama Allah didatangkan kesini itu Ternyata itu Langkah jodoh Karena jodohnya disini Mas Isnan itu Nah itu Mbak Ayu dulu jauh-jauh ke Jepang Ini pernah tinggal di Jepang ya Mbak Ayu? Kerja di Jepang Berapa tahun? Tiga tahun Tiga tahun Awalnya bagaimana itu Waktu saya apa tanya Mau enggak saya jodohin gitu Mau enggak Gimana perasanya? Bingung Oh bingung Kan niatnya enggak menikah Niatnya enggak menikah Niatnya enggak menikah Niatnya enggak mengaji Mengaji gitu Jadi nanti sambil memperbaiki diri Oh iya iya Mana tahu pas udah dapat di pondok Eh dapat ketemu jodohnya kan udah baik Oh iya Dapat jodoh di pondok itu Pasti orangnya baik Gitu lah Gitu ya Terus ano Apa? Ketika di jodohan itu Pertama kali sama Mas Isnan itu saya yuk Ini Saya kenalin Tidak boleh Karena gini Kenapa saya temukan sama Mas Isnan itu Kebetulan Mas Isnan kan umurnya juga sudah mencukupi Waktu itu 36 tahun ya? Tiga tujuh Oh tiga tujuh Nah ini ini juga Mas Isnan itu Nyantri disini itu Kan syaratnya Kata Gus Buat Kalau ngaji di temannya Gus Buat itu Syaratnya cuma dua Satu enggak boleh pacaran Dua enggak boleh mencuri Otomatis kalau pacaran itu kan Nanti Sama Allah itu Mesti Dijauhkan gitu Entah kenapa kok Statement begitu dari Gus Buat itu Memang benar-benar terjadi Makanya ketika Santri-santri itu Tahu-tahu pacaran Ya nanti Tahu-tahu Memang keluar Kalau santri itu Apa Ada yang mencuri Ya nanti Sama Allah itu Entah alasannya apapun Itu Sama Allah kok dibuat Gak bisa ngaji lagi kesini Nah seperti itu Nah terus pertama kali Prosesnya bagaimana Waktu itu saya Minta nomernya Mbak Ayu Kemudian Saya Kirim foto Beberapa orang Mau naksir yang mana Iya Ditanya Naksir yang mana Aduh Ada pilihannya yang lain ini Bu Saya jauh Kena gak ada yang di hati Eh rupanya Terakhir dikirim Mas Isnan Kok ini agak lumayan ya Saya tanya Sama istri keempat Pak Kiai Ditanya sama istri yang keempat Pak Kiai Terus Ibu Latif Terus Kok Mbak Ayu Kesemsem sama yang Agak lumayan sih Bu Ya Gitu Ya udah akhirnya Eh kebawa mimpi Gitu Saya setting Bu Nyai satu Bu saya mimpi ini Rupanya apa yang saya mimpikan itu Kejadian Pas dipertemukan Antara Bu Nyai saya Sama Mas Isnan Ternyata apa saya mimpikan itu Itu kejadian Waktu interaksi itu Kalau Kita mau nyedoin Itu kan Gak boleh saling berinteraksi langsung Itu harus lewat saya Padahal Misalkan Mbak Ayu Mau menghubungi Mas Inan Ya Lewat saya Mas Isnan Mau menghubungi Mbak Ayu Ya itu kebetulan Yang mak somlangnya kan Saya jadi lewat saya Sebenarnya ya repot sih Tapi ya gak apa-apa Kalau Kita Menjodohkan orang Itu kan Pahalanya seperti Kita membuatkan masjid Jadi saya semangat Mas Isnan Pertama kali ini Saya sampai Ini Ini saya jodohkan sama Mbak Ayu Langsung Senang gitu Atau gimana Kayak di awal dulu sih Ya Malah Rasa-rasa itu malah Bumadar Cuman Saya cuma Ya secobadar Yakin aja lah Jodoh itu ya Jadi ya Lari Sudah-sudah Sudah Pasah Mawon Sudah Kalau Semua dimudahkan Itu Ya namanya jodoh itu Prosesnya mudah Tanpa harus Pacaran dulu ya Padahal interaksi Awal-awal itu Juga lewat saya dulu Baru Setelah mereka Serius Itu Daripada Ribet Orang tuanya Juga sudah Menyetujui Itu Baru Nomor Wanya Mas Isnan Saya kasihkan Mbak Ayu Nomor Wanya Mbak Ayu Saya kasihkan Mas Isnan Itu pun Mereka Wanya Saya pesen Sama Mbak Ayu Mbak Ayu Kalau WN Sama Mas Isnan Itu Yang Sperlunya Saja Nanti Jangan sampai Berlebih-lebihan Interaksinya Jadi seperti Pacaran Saya bilang Gitu Gitu ya Sekarang ini Mbak Ayu Alhamdulillah Sama Mas Isnan Sudah Berapa Menikah Berapa bulan 4 tahun Kemarin Tanggal 3 Setahun Terus Sudah punya Ngomongan Satu Alhamdulillah Jadi Menikah Berapa bulan Terus Mbak Ayu Mulai Mengandung Pas Satu tahun Lebih sedikit Ini ya Pas setahun Kemarin Pas setahun Punya anak Satu Nah Semoga Pasangan Mbak Ayu Dan Mas Isnan Kekal Sakinah Mawadah Tanpa Pacaran Pun Bisa Itu ya Asik Enggak Tanpa Pacaran Asik Banget Itu Pengalaman Seru Tetap Seru Ya Bener Seperti Yang Dibilang Sama Pak Cinta 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 Akan Tumbuh Seiring Berjalannya Waktunya Cinta Itu Akan Tumbuh Ketika Sudah Menikah Jadi Kalau Ada Apa Yang Bilang Kalau Tidak Pacaran Tidak Pacaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cinta Salam Bahagia Tidak